Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Paso Bola Kali ini Saya akan membahas pertandingan semalam Antara Argentina melawan Australia Laga ini menjadi Pertemuan pertama antara Argentina Dan Australia sejak persahabatan pada September 2007 lalu Diminakan oleh Argentina dengan Sekarang 1-0 lewat gulia ditetapkan oleh Martin de Michel Dan pada reka ini menjadi duel pertama Antara keduanya di Piala Dunia Kemudian kemenangan satu-satunya Australia Dari tujuh pertemuannya Melawan Argentina Terjadi pada Juli 1988 di turnamen Australia Gold Cup Dengan skor 4-1 Lewat gulia yang ditetapkan oleh Paul Witt, Kali Yankos dan Vlado Boshinovsky Beratih Graham Arnold Saat ini juga turut bermain dalam laga tersebut Untuk tim Australia Terus Laga ini menjadi pertandingan kelima Australia Menghadapi lawan dari Amerika Selatan di Piala Dunia Dimana Australia tidak pernah menang dalam 4 laga sebelumnya Seluruh pertemuan Argentina Tim asal Oceania Mereka hadapi saat melawan Australia Di tujuh laga sebelumnya Namun tak satu pun yang merupakan Terjadi di ajang Piala Dunia Terus Argentina tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2019 Yang lalu Menelang kekalan dari tim yang akhirnya Keluar sebagai juara dunia Yaitu Perancis Mereka tidak pernah tersingkir Sebelum bapak perempat final Secara beruntun di Piala Dunia Sejak bapak 16 besar Disertakan pada 1986 Terakhir kali mereka tersingkir Sebelum masuk ke 8 Besar secara beruntun adalah pada 1958 Dan 1962 Tersingkir pada bapak Penyisian grup putaran pertama Di kedua edisi tersebut Terus 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 Sukses Menangkan dua laga terakhirnya Di Piala Dunia Ini sudah menyamai catatan Total kemenangan mereka Dalam 17 laga sebelumnya Di semua komitisi Mereka juga Seralu menyetak gol Pemuka Di tiga Pertandingan Fasa grup Di edisi 2002 Kali ini Sebelumnya Mereka hanya Melakukan dua kali Saja dalam 16 laga Di Lentang edisi Turnamen tahun 1974 2006 2010 2015 2015 2015 Pertandingan Ini Dikemanankan oleh Argentina Dengan skor Dua Satu Gol Messi Di menit 35 Kemudian Gol Zilin Avares Di menit 57 Kemudian Pemperkecil Kedudukan Oleh Insu Fernandez Di menit 77 Teguh Diri Di atas Kertas Argentina Menurunkan Formasi 4-3-3 Dimana Emi Liano 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 Martinez Bik 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 Mati Maturian Kemudian Bik Aziz Bate K Ross Dan Harry Soter Sama Milos Delinek Kemudian Gelandang Ada Keanu Bagus Jackson Irvine Aaron Mui Mati Maki Kemudian Dupan Ada Michael Dug Sama Riley Mikri Nama 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 Seperti Rizandro Martinez Laut Ramadras Dibala Yang Kekimari Dicadangkan oleh Argentina Pada Loka Ini Statistik Jalannya Bertandingan Pada Pada Kekimari Ini Argentina Sukses Menesatkan 12 Timbakan Karagawang 5 Di Antaranya On Target Sementara Australia Yang Mampu Melakukan Dua Kali Shot Yang Satunya On Target Kemudian Intercept Australia Melakukan Tiga Intercept Belanda Argentina Dua K Intercept Kemudian Proposition Argentina Mumpul 61% Sedangkan Australia 39% Lepas 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 Ini Australia Mendapat Tiga Kali Sepak Bos Sedangkan Argentina Cuma Satu Terus Argentina Empat Kali Terjebak Offset Sementara Australia Tidak Offset Sama Sekali Sementara Itu Pada Lega Ini Argentina Melakukan Delapan Pelanggaran Sedangkan Australia 15 Kali Pelanggaran Lepas Tempanan Kedalam Sebanyak 48 Sama-sama 24 Untuk Kedua Team Terus Pada Lega Ini Dua Pemain Australia Mendapatkan Kartu Guning Sementara Itu Australia Banyak Melakukan Crossing Ternyata Australia Melakukan 16 Kali Crossing Sedangkan Argentina Cuma 5 Terus Goal Keeper Save Amir Martinez Melakukan 1 Kali Save Sedangkan Keeper Australia Melakukan 3 Kali Save Goal Keep Pada Lega Ini Argentina 4 Kali Sedangkan Australia 10 Kali Terus Jalanya Pertandingan Tim Menit 15 Irvin Mendapatkan Kartu Kuning Di Menit 15 Sedangkan Terus Di Menit 35 Argera Berhasil Menyertak Goal Oleh Lionel Messi Kumpad Dari Nicolas Sotamendi Di Menit 35 Sementara Degenek Mendapatkan Kartu Kuning Di Menit 38 Memain Australia Kemudian Di Menit 50 Jasi Bergantian Pemain Lissandro Martinez Masuk Menggantikan Ante Pemes Menit 50 Kemudian Menit 57 Argentina Berhasil Menggantikan Keunggulan Dari Kesalahan Keeper Australia Berhasil Dimanfaatkan Jorana Jorana Fares Untuk Menggantikan Keunggulan Kemudian Australia Melakukan Dua Berkantian Pemain Hirsting Masuk Keluar Bagus Godin Masuk Menggantikan Magri Terus Berkantian Lagi Argentina Tim Menit 71 Lissandro Martinez Masuk Menggantikan Jorana Fares Terus Berkantian Lagi Argentina Tim Menit 72 Tagli Vico Masuk Keluar Aguina Terus Berkantian Lagi Menit 72 Langsung Dikabir Gantian Memain Dari Australia Agarek Masuk Menggantikan Dagenet Kemudian McLaren Masuk Menggantikan Duga Terus Cole Menggantikan Lagi Terus Di Menit 77 Enzo Fernandez Memang Akul Bunuh Diri Dari Sip Pemain Australia Kemudian Berkantian Pemain Lagi Argentina Di Menit 80 Montiel Masuk Menggantikan McLister Kemudian Alasios Masuk Menggantikan Molina Terus Dan Sampai Beluit Panjang Di Argentina Berhasil Menangkan Berlaringan Dengan Skor 21 Dan Los Kebapak Elaman Besar Argentina Selesai Dalam Lima Dari Penampilan Terakhirnya Di Bapak 16 Besar Bila Dunia Pengejawalan Itu Mereka Catat Wadah 2018 Saat Dikalahkan Tim Yang Akhirnya Keluar Sebagai Juara Perancis Bapak 16 Besar Tetap Menjadi Pencapaian Terjauh Yang Bisa Dicapai Australia Di Bila Dunia Mereka Juga Tersingkir Di Fase Ini Pada Edisi Tahun 2006 Saat Dikalahkan Tim Yang Akhirnya Keluar Sebagai Saat Melawan Italia Tim Yang Akhirnya Susah Mengangkat Trophy Juara Kemudian Australia Selalu Kalah Dalam Empat Pertandingan Bila Dunia Terakhir Melawan Wakil Amerika Selatan Dimana Seluruh Perlawanan Tim Yang Berbeda Yaitu Brazil Di Tahun 2006 Chile Di Tahun 2014 Peru Di Tahun 2015 Dan Argentina Di Tahun 2022 Hasil Ini Mengantarkan Argentina Di Bapak Delapan Besar Melawan Belanda Yang Betul